Dunia memiliki ribuan kelompok etnis berbeda yang hidup bersama, dan setiap kelompok etnis memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun terdapat salah satu suku dengan ciri budaya paling unik dan terkenal adalah suku Eskimo. Mereka telah lama dikenal dunia karena vitalitas dan daya tahannya yang kuat, dan orang-orang yang paling tahan terhadap cuaca dingin di planet ini. Alasannya karena suku Eskimo memiliki sejarah yang mendalam dengan wilayah terdingin dan terkeras di dunia, terutama di negeri dengan iklim ekstrim seperti Artik, dan mereka dianggap sebagai pemilik kawasan tersebut. Selain itu, orang Eskimo juga terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang aneh, namun tak kalah menarik. Orang Eskimo mewakili salah satu kelompok etnis asli yang unik di Artik, kehidupan mereka didominasi oleh lingkungan yang dingin dan keras. Namun juga mencerminkan fleksibilitas dan kreativitas dalam beradaptasi dengan kondisi ekstrim tersebut. Orang Eskimo sebagian besar tinggal di wilayah Artik di Alaska, Kanada, dan Greenland, dengan iklim musim dingin yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Ini adalah lingkungan yang keras dengan salju dan lautan es. Namun dengan kecerdasan dan kesabaran, mereka telah mengembangkan keterampilan untuk bertahan, bahkan mengembangkan budaya yang penuh dengan tradisi dan adat istiadat yang unik. Di sini mereka mengembangkan banyak keterampilan dan membuat peralatan dari alam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari hawa dingin yang menyengat, mereka membangun rumah bundar yang terbuat dari balok es. Membangun rumah seperti itu biasanya hanya memakan waktu beberapa jam, dan rumah tersebut terhubung satu sama lain melalui terowongan untuk menghubungkan keluarga. Karena mereka tidak bisa bercocok tanam, sumber makanan utama mereka adalah ikan kot, salmon, anjing laut, rusak kutub, dan burung. Laki-laki suku ini hanya menggunakan senjata sederhana seperti tombak, kait, lembing, dan busur untuk berburu paus dan beruang kutub. Pakaian orang Eskimo terbuat dari kulit dan bulu hewan. Mereka semua mengenakan pakaian sederhana dan hampir sama, dengan mantel panjang dengan tudung yang sangat tebal dan hangat. Tanah di arktik sangat luas, tetapi tidak semua tempat bisa ditinggali, dan orang-orang di sini kebanyakan bepergian dengan kereta luncur anjing, sedangkan di air mereka menggunakan kayak. Ras anjing Eskimo sangat tangguh dan memiliki daya tahan yang baik. Dalam cuaca dingin, sekawanan 10 ekor anjing mampu menarik gerobak penuh barang, dan bergerak tanpa henti sejauh 30 km. Mereka hidup selaras dengan alam, dan orang Eskimo mempunyai kepercayaan yang mendalam terhadap fenomena supranatural, dan menganggap segala sesuatu mempunyai jiwa. Mereka percaya pada sihir yang dapat melindungi mereka dan orang yang mereka cintai. Di beberapa komunitas Eskimo, mereka percaya dukun dapat mengendalikan roh dan berkomunikasi dengan akhirat. Menurut beberapa statistik, populasi orang Eskimo di seluruh dunia saat ini adalah sekitar 3 juta jiwa. Banyak orang akan bertanya mengapa orang Eskimo masih memilih tinggal di sekitar Arktik, dan mengapa mereka tidak bermigrasi ke tempat yang kondisinya lebih baik. Mungkin alasan yang paling meyakinkan adalah, karena mereka telah terbiasa dengan lingkungan yang dingin dan keras, dan mereka telah mengenal tanah tersebut. Bagi dunia, Arktik adalah wilayah yang keras, namun bagi orang Eskimo, hal tersebut bukanlah penghalang untuk bertahan hidup. Sebaliknya mereka telah memiliki pengalaman yang sangat banyak untuk beradaptasi di lingkungan ini. Bahkan terkadang, orang Eskimo lebih berpengetahuan tentang Arktik dibandingkan peneliti dan penjelajah. Selain itu, daratan yang keras ini tidak terancam oleh manusia, dan makanan selalu tersedia dari laut. Ciuman orang Eskimo dilakukan dengan menggosokkan hidung dan disebut kunik, ini bukan sekedar saling menyentuh hidung, tapi juga merasakan aroma pasangan saat mereka saling menggosokkan hidung ke pipi, dahi dan bibir. Meski cara orang Eskimo mengungkapkan cinta dengan cara yang aneh, tapi itu membuatnya terasa manis. Namun banyak orang yang sering salah memahami artis sebenarnya dari ciuman tersebut, mereka mengira itu adalah cara bagi orang Eskimo untuk berciuman tanpa membuat bibir mereka membeku di cuaca dingin. Tetapi faktanya ini adalah ekspresi tradisional penduduk asli Arktik, dan hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga, terutama antara ibu dan anak yang melambangkan kehangatan dan keintiman, bukan emosi dalam cinta. Dunia sangatlah luas, dan di setiap negara selalu terdapat budaya dan adat istiadat yang aneh. Ketika Anda mendengarnya Anda mungkin tidak dapat mempercayainya, seperti kebiasaan wanita Eskimo tidur dengan orang asing. Saat ini, seiring dengan berkembangnya peradaban modern, banyak suku Eskimo yang menghapuskan adat istiadat ini. Namun di beberapa tempat, wanita Eskimo masih mempertahankan kebiasaan tidur dengan orang asing, untuk menunjukkan kemurahan hati dan antusiasme tuan rumah, tetapi jika suaminya mengizinkan. Menurut penjelasan masyarakat, adat kuno ini bukan karena hasrat seksual, melainkan karena kondisi alam yang keras di sini. Wanita Eskimo seringkali memiliki fisik yang kuat, dan kekuatan mereka lebih unggul daripada pria. Mereka juga bisa memiliki banyak anak, namun tidak semuanya bertahan hingga dewasa. Oleh karena itu, wanita yang hamil setelah tidur dengan orang asing akan dirayakan oleh seluruh desa, dan karena kondisi kehidupan yang sangat keras, aturan ketat tentang seks tidak mempengaruhi perempuan Eskimo. Mereka berpandangan bahwa perempuan, berapapun usianya, apapun status sosialnya atau penampilannya, semuanya berhak mendapatkan cinta dan rasa hormat dari laki-laki. Oleh karena itu, seorang gadis yang belum pernah berhubungan seks tidak dianggap perawan, tetapi hanya seseorang yang belum pernah memanfaatkan laki-laki. Berangkat dari ideologi tersebut pula, masyarakat Eskimo tidak memperdulikan perasaan pribadi antar individu. Selain itu, laki-laki suku ini juga mempunyai kebiasaan meminjamkan istri jangka pendek. Mereka akan mengizinkan istrinya berburu bersama laki-laki lain, selama laki-laki tersebut meminta bantuan. Selama berburu, perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga yang juga memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Bagi banyak orang, ini adalah hal yang aneh, namun di beberapa kelompok tertutup seperti orang Eskimo, hal itu adalah normal, sebab berbagi istri adalah sesuatu yang patut disyukuri, dan para pria pun merasa bangga ketika wanitanya bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Pada abad ke-19, suku Inuit yang tinggal di Greenland menciptakan jenis pakaian dalam yang disebut Natsit, dibuat dengan menjahit potongan kulit anjing laut, menggunakan serat dari urat rusa atau ikan paus. Natsit seringkali dihiasi dengan manik-manik kaca dan bulu anjing laut. Pakaian dalam ini tidak hanya digunakan saat berhubungan intim dengan pasangan, tetapi juga satu-satunya pakaian yang menutupi tubuh bagian bawah wanita saat berada di dalam ruangan di musim panas. Orang Eskimo di Amerika Utara menyebut tato khusus di tubuh mereka adalah kakinit. Tato ini merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak lama, dan terutama muncul pada kaum perempuan. Dari sudut pandang orang Eskimo, tato akan membantu wanita mencapai tempat yang baik dan hidup bahagia di akhirat. Tanpa kakinit, mereka akan dikirim ke negeri terkutuk, dan harus hidup selamanya dengan asap yang keluar dari tenggorokan dan tidak pernah mengangkat kepala. Kebiasaan tato orang Eskimo tidak berubah selama ribuan tahun. Kebanyakan perempuan di kelompok etnis ini memiliki tato, yang dianggap bukan hanya jimat, tapi juga penting secara estetika. Para pria Eskimo hanya tertarik pada gadis Eskimo yang bertato yang terukir di lengan, paha, dada, dan juga di wajah. Metode tato Eskimo juga sangat istimewa. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari bulu, memanaskannya di atas bara panas, lalu merentangkannya di bawah kulit yang menimbulkan rasa sakit. Namun semua gadis menanggungnya karena membawa keindahan dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Kesimpulannya, orang Eskimo adalah komunitas yang paling tahan terhadap dingin di planet ini, dengan kebiasaan yang dianggap aneh di belahan dunia manapun. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton,